Ustadz, uang masjid itu apa budi untuk santunan pengurus takmir yang sakit atau wafat? Wah, ya itu ini penting. Jadi perlu saya umumkan kepada seluruh masjid di seluruh Indonesia. Saya masih sebagai Ketua Dewan Penasihat IPIM. Saya sangat berharapnya masjid itu adalah pusat kegiatan kemasyarakatan Islam. Bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ngaji, tapi juga untuk bergaul, untuk berkomunikasi. Bahkan Nabi SAW itu pusat pemerintahannya di masjid. Saya dulu tahun 1986 ke sana itu cari istananya Nabi tidak ketemu. Yang ketemu masjid dan pasar. Nabi mengkoordinir pasukan, mempersiapkan perang itu dari masjid. Nah, maka dari itu uang masjid itu jangan disebut infak jariah atau apa. Kotak jariah. Sebut keempat amal sudah. Sehingga fleksibel penggunanya. Di alakpar sudah saya rintis begitu. Jadi untuk menyantuni bukan hanya pengurus, orang luar pun boleh. Dan saya berharap para donatur ngerti bahwa itu juga berpahala. Jangan hanya untuk bangunan, untuk listrik, untuk air. Iya, itu penting. Tapi untuk menyantuni juga penting. Ini yang sering diperdebatkan. Sering diperdebatkan. Oh, tidak apa. Dan uang masjid itu menyantuni orang sakit. Orang sakit kan juga perlu santunan. Yang paling perkasa mengumpulkan dana itu kan mesjid. Uang dikumpulkan dana itu gampang sekali. Kota itu menaruh dana itu. Ya walaupun orang hewan tidak apa-apa. Yang penting itu. Tapi tolong dimengerti para jamaah yang nyumbang itu. Yang bukan nyumbang sebenarnya. Yang bersyukur itu. Yang menaruh dana itu. Jangan terlalu rigid membatasi. Hanya untuk masjid dalam pengertian fisik misalnya. Tidak. Ya untuk semua kegiatan kemasyarakatan Islam. Orang sakit perlu sumbangan. Karena tangga kiri kanan tidak ada yang nyumbang. Atau mungkin hidupnya agak berat. Masjid ada dana. Boleh. Tapi ya manajemennya harus terbuka. Harus transpar.